Sampur rasun para wargi Pemerintah Kabupaten Garut menyelenggarakan peringatan hari Raden Ajeng Kartini yang ke-144 dan hari ulang tahun gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Garut yang ke-69 yang dilaksanakan di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Acara sendiri berlangsung sederhana, Wakil Bupati Garut Dr. Helmy Budiman menyampaikan bahwa perempuan merupakan tokoh sentral yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa besar Dalam membentuk karakter bangsa, ia memaparkan Kemampuan inilah pula yang mendasari R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan Sehingga mampu memberikan perubahan tantanan kehidupan masyarakat terutama yang terkait dengan posisi kaum wanita Sementara Kepala Dinas PPKB PPPPA Garut Yayan Wariana didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Iryani menyampaikan Dalam kesempatan ini pihaknya menghadirkan perempuan-perempuan hebat di Kabupaten Garut untuk memperingati perjuangan R.A. Kartini Sedangkan Ketua TPPKK Kabupaten Garut, Diyah Kurniasyari mengungkapkan Momen hari Kartini ke-144 ini dirayakan oleh seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Garut Ia berpesan kepada para wanita di Indonesia khususnya Kabupaten Garut untuk bersama-sama melangkah maju Sementara itu, Ketua GOW Kexpanyol kutusnya 6.000 komunal KW Kek overheas maju 1.000 komunal More话 maju Masjid 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 Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Garut Tini Martini menyampaikan bahwa selain R.A. Kartini, di Kabupaten Garut juga terdapat salah satu pahlawan perempuan di bidang pendidikan yaitu R.A. Lasmeningrat. Ia berharap para perempuan di Kabupaten Garut dapat menerus perjuangan para pahlawan. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Lilis Rostina menyampaikan bahwa pelaksanaan Hari Kartini seharusnya dilaksanakan pada tanggal 21 April namun dikarenakan bertepatan dengan Hari Libur Idul Fitri maka perayaan Hari Kartini di Kabupaten Garut dipercepat menjadi hari ini. Lilis memaparkan bahwa dalam kesempatan ini dilaksanakan pagelaran fashion show Batik Garutan dan Batik Sutra Alam. Pemberian bakti sosial berupa 100 paket sembako kepada kaum duafa dan 60 paket sembako untuk Kartini penyapu Jawa. Sebetulnya kan kita di Kabupaten Garut ada yang lebih dahulu sebelum Kartini yang ada di R.A. Lasmeningrat sebagai tokoh perempuan yang di dalam pendidikan. Sebetulnya kita kan tinggal meneruskan perjuangan-perjuangan mereka.